Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk Mainin game Naruto Storm Connection lagi Dan ya sebenernya di video kali ini Bukan gue main Lebih tepatnya Sesuai judulnya ya gue disini bakal coba untuk curhat Tentang game ini Tapi sebelum itu gue bakal coba untuk Pilih musuh-musuhnya dulu guys Karena disini bakal komputer yang main bukan gue yang main Dan bentar ya gue pilih dulu ya Kita bakal Random aja deh Kita bakal pilih random eh jangan bentar Kita masukin Nasirama satu lagi Barion deh Sebenernya banyak banget guys beberapa Hal yang pengen gue bahas di video kali ini Ntar kalian kekecewaan gue sama Ya sama game ini ya kalian tau sendiri Ini kayaknya memang Sudah harus gue bicarakan tuh temen Karena kalo misalkan kalian sadar Gue memang sudah agak jarang Kontenin game Naruto Storm Tapi ini bukan berarti gue keluar dari gamenya ya Bukan berarti gue meninggalkan gamenya gak sama sekali Gue bakal tetep kontenin game ini Walaupun memang sudah tidak sesering dulu Sebenernya ada beberapa alasan sih guys Yang pertama adalah kekecewaan gue sama game ini Jujur Game ini tidak lebih Tidak lebih baik dari Naruto Storm 4 guys Jauh bahkan gue bilang ya Ini game memang sebenernya Cuman ngejual nama Naruto Dan ngejual nama Storm series aja temen-temen Padahal gue inget banget Waktu pertama kali game ini Pengen rilis Itu ada wawancara yang dimana Mereka tuh bilang kalo misalkan Naruto Storm Connection ini Bakal menjadi Storm series Terbesar dan terbaik Untuk saat ini Tapi nyatanya nyampe sekarang Yah gini-gini aja Dan bahkan gue sempet cek di Steam itu Terakhir update game ini Itu November bulan Eh ya November tanggal 15 Dan itu sudah berlangsung Dua bulan dan tidak ada News apapun sama sekali itu Gak ada sama sekali guys Makanya gue bisa bilang Ini game Bener-bener cuman Ngambil duit kalian dong ya Jadi gue kalo misalkan kalian masih nanya Bang apakah game ini akan Wajib dibeli di tahun 2024 Enggak guys Jangan pernah beli game ini Seriusan Kecuali kalian content creator Kayak gue mungkin masih worth it Karena duitnya bakal balik-balik lagi Cuman kalo misalkan kalian pengen nikmatin Game Naruto Gue tidak menyarankan kalian beli game ini Yang bisa gue puji dari game ini adalah Cuman story-nya Boruto doang Itu pun sebenernya masih 50-50 Cuman kalo menurut gue pribadi Gue cukup enjoy sama story-nya Boruto Cuman untuk story-nya Naruto Wah sumpah itu sampah banget Sampah men Persis kayak PPT Bener slideshow Jadi untuk ceritanya itu Gak ada animasi-animasi kayak di store 4 itu Gak ada ya Padahal gue tuh berharapnya Bakal ada kayak di store 4 Cuman nyatanya Cuman slideshow-slideshow doang Dan itu Astaga Dan ada beberapa scene Atau beberapa pertarungan Yang di cut Jadi bener-bener hilang Banyak pertarungan-pertarungan Yang seharusnya ada Dibikin kagak ada di game ini ya Terus yang selanjutnya adalah Soal koneksi di PvP online battle Itu lebih sampah lagi Gue tidak bisa Berkata-kata lagi sama ini game Padahal ini game tuh Gue sudah mengharapkan Kalo misalkan kita main di SEA Itu bakal aman banget Cuman nyatanya Sampai sekarang tuh Kagak sama sekali cuy Ini bukan cuma berlaku Cuma buat gue doang ya Tapi bener-bener Untuk youtuber-youtuber Indonesia yang main PvP Itu gue udah cek semua Mereka tuh Ngeluhin hal yang sama Yaitu PvP online Untuk di Indonesia Atau di SEA Itu nge-lag banget men Tidak bisa ya Nge-lag sih bukan nge-lag Karena internet Tapi bener-bener dari game nya guys Itu delay men Dan gue gak tau kenapa Bandai gak bisa memperbaiki ini Dari Ini selalu menjadi keluhan guys Selalu menjadi keluhan dari Naruto-Naruto Storm sebelumnya Mulai dari Storm Gue sih Revolution Gue belum nyoba ya PvP segala macem Cuman Dikit ini udah jadi keluhan Dari Storm 4 ya Dari Storm 4 itu Nge-lag juga delay parah Disini juga nge-lag parah Astaga Padahal udah disiapin region saya Cuman kenapa Kayak patah banget gitu loh Lu bayangin guys Koneksi lu 100 Mbps Koneksi internet gue 100 Mbps Itu Tidak bisa Main PvP dengan tenang Kecuali kalian tinggalnya di Europe Atau di USA Nah itu Atau di US Sorry Atau di US Itu kalian Bisa aman maininnya Tapi kalo misalnya kalian tinggal di Asia kayak gini-gini Aduh Jangan berharap kalian PvP Main dengan aman Terus yang selanjutnya adalah Ini game Sebenernya bisa dibilang 90% Game Naruto Storm 4 guys Karena sebenernya untuk Karakternya itu sama Yang beda dari game ini adalah Cuman ada tambah-tambahan skin Yang gak terlalu penting-penting banget Ditambahin warna-warna Sama ada tambah 10 karakter terbaru Dan sebenernya itu juga Tidak Membikin game ini Menjadi sebuah game yang baru Bentar gue bakal Bakal pilih lagi bentar ya Baru kita lanjut nge-ceh lagi guys Kita pilih lagi dulu disini Lanjut lagi Sorry guys Om Mohan sempat kepotong ya Karena ini gue Gak tau kenapa gue lagi pengen keluarin Unek-unek gue cuy selama ini Karena gue jarang banget keluarin unek-unek Seperti ini Yang selanjutnya tadi kan Soal ini ya Kostum-kostum yang sebenernya Gak terlalu penting-penting banget Ya kayak cuma nambah-nambah warna Nambah-nambah aksesoris Sebenernya memang 90% game ini Dari Naruto Storm 4 Gimana caranya supaya Naruto Storm Connection ini Tidak dibilang Kopian dari Naruto Storm 4 Ya dengan cara Nambahin karakter sebanyak mungkin Padahal Aduh sumpah ya Itu udah diingetin selalu berkali-kali Sama Fans-fans Naruto Naruto Storm 4 Itu semoga di Naruto Storm ini Itu mereka menambahkan Karakter-karakter Boruto Karena kalau misalnya kalian sadar Nah judulnya tuh Naruto X Boruto men Mana karakter Borutonya cuy Gue tau karakter Boruto ada disini Misalkan kayak dari Jigen segala macem Terus di Delta Cuman temen-temennya Boruto tuh kemana men Temen-temennya Boruto tuh kemana Jangan sampe temen-temen Boruto tuh dijadiin DLC cuy Wah itu gila sih Ini bener-bener udah bener-bener milking parah men Kalo misalkan Temen-temennya Boruto Dijadiin DLC Padahal gue berharapnya itu Mereka semua Dijadiin karakter Ya free kayak gini Udah masuk ke dalam aja Masuk ke dalam gamenya Jadi gak usah beli-beli DLC Gue padahal nungguin banget si Sinki Si Kadai Metali Terus si siapa lagi tuh Yang bawa kayak elemen Tanah Cuman kayak bawa pepalu gitu Gue lupa lagi tuh Yang bukanya agak tuaan Nah gue nungguin mereka Cuman nyatanya sampe sekarang Tidak ada update sama sekali men Padahal menurut leaker Dan menurut orangnya langsung ya Orangnya langsung diwawancara juga bilang guys Kalo misalkan game ini Bakal ada update di akhir tahun Sampai sekarang kagak ada Bangke ini udah awal 2024 men Buset Udah sebulan ya Itungan harusnya ya Tidak ada update sama sekali cuy Dan bahkan leaker-leaker juga bingung cuy Leaker-leaker terpercaya selama ini Itu juga bingung Yang harusnya ada update di akhir tahun Cuman sampe sekarang tuh gak ada Bahkan leaker-leaker tuh sudah membocorkan Karena di LC terbarunya ada Ada Hagoromo Ada si siapa lagi ya Aduh gue lupa ada 5 Ada 5 guys cuman gue lupa jujur Intinya ada 5 dan itu pernah dibocorin Cuman sampe sekarang gak Gak ada info sama sekali men Bahkan leaker-leaker terpercaya di Twitter Juga bingung ya Kenapa Tidak ada update cuy Padahal bocorannya tuh sudah ada Cuman gak tau kenapa nih Yang ngurusin gimana sih game ini cuy Jujur ya harusnya Kalo pengen Pengen enak sih ya Gue sebenernya sudah ini sih Udah ngerasa agak aneh Kalo misalkan bakal ada Naruto Storm lagi Soalnya menurut gue Storm 4 itu udah cukup banget Udah mentok cukup disitu guys Dan gak perlu dilanjutin lagi Kalo menurut gue ya Kalo pengen bikin Naruto Game Naruto lagi Gue saranin sih Jangan Make Storm series lagi Tapi menggunakan judul yang baru Jujul yang baru Gameplay yang baru Karakter yang diperbanyak Nah itu mungkin orang-orang bakal seneng Terus yang paling parah adalah di storynya Di storynya itu Itu juga ada bocoran Kata leaker-leaker Itu bisa open world Kayak di Naruto Storm 4 Kita kayak bisa jalan-jalan Dan mapnya bakal luas banget Cuman nyatanya Pas lagi main story Anjir Ternyata kagak ada men Kagak ada Kita bisa jalan-jalan gitu Gak ada cuy Gak ada ya Orang juga pengen jalan-jalan Gak sekedar kayak cuman liat-liat Gue juga seneng Gue tipe-tipe orang yang Kalo misalkan gabut Gue bisa aja ngabisin waktu Cuman buat muter-muter Konoha doang gitu loh Padahal gue juga berharap Ini game Setidaknya Untuk apa Untuk dunianya Dibikin kayak Naruto Storm 1 Yang dimana kita bisa Naik-naik gedung Kita bisa lompat-lompat Kita bisa berubah jadi suriken Di kota Wah itu enak banget men Cuman gak tau kenapa Elemen gituan Di Storm Connection ini Tidak dipasang Pantesan Size dari game ini Itu kecil banget cuy Di Naruto Storm 4 Itu size-nya 40 gigaan guys Di game ini Itu cuman 20 gigaan sih Ingat gue 20 atau 30an gitu Gue agak-agak lupa Intinya lebih rendah Dari Naruto Storm 4 Gue sempet curiga disitu Gue kira tuh mereka Ya kurangin size-nya Supaya orang-orang Tetap bisa main Tapi Untuk dalam game-nya tuh Bakal lebih mewah lagi gitu Namun nyatanya kagak men Ini game bener-bener Kacau sih Gue juga bingung Kenapa sih lu bawa nama Boruto gitu loh Sedangkan kata-kata di Boruto aja Disini Cuman ah siapa nih Boruto Ini dia Ini dia Empat orang doang anjir Paling sama itu Kawaki ya kan Ini Momoshiki dari Naruto Storm 4 Gak ada Ini kostum-kostum ginian Ini memang kostum-kostum dari Boruto sih Cuman kan Moveset-nya sama guys Ini sebenernya Moveset-nya sama nih 1, 2, 3, 4 Darwi Ini semuanya Moveset-nya sama guys Sama yang ada disini Nih Yang ada disini Bener-bener cuman beda kostum doang men Seriusan Apa yang baru Paling kawaki Anjir Sumpah sih Gue Kalian Kalo misalkan Bukan konten Kratos sih Tidak worth it Untuk dibeli ya Bahkan kalo misalkan Ini bisa di refund Berani gue guys refund Lumayan kan Gue beli ini yang versi 1 juta cuy Ini kalo misalkan Misalkan gue refund Gue balik ke Naruto Storm 4 lagi ya Cuman saya kan gak bisa Kalo misalkan kita mau refund itu Kita harus minimal Mainnya kurang dari waktu 2 jam guys Kurang dari 2 jam Sama Apalagi gitu Gue lupa itu ada persyaratan-persyaratan tertentu Tuh lah tuh ya Konoha Senpu Anjir Rock Lee versi Boruto Oke semuanya sama kayak Rock Lee versi di Naruto Anjir Aduh Semoga lu bandai Tolong lah ya Kalo bikin game Bikin game baru aja lah Anjir Jangan bawa-bawa storm lagi ya Dan harusnya ini bakal jadi storm terakhir guys Karena mereka sendiri pernah bilang Ini bakal jadi storm Dia sih gak bilang Mereka sih gak bilang storm terakhir ya Cuman mereka bilang gak tuh Storm yang paling besar Dan paling ini Dan yang paling Apa gitu gue lupa Intinya nih Bisa dibilang storm paling mewah lah Cuman nyatanya kagak anjir Gue mendingan main Naruto Storm 4 Coy dengan mod-modnya men Aduh Bahkan modder-moddernya aja tuh Dari yang gue liat ya Modder-moddernya pada males anjir Ngemod di Naruto Storm Connection men Dan juga ada perbedaan Ini ya Sebenernya ini game Hitungannya udah dead game sih guys Nanti mungkin Kalau misalkan hari ini Gue tampilin di layar deh Perbedaan Current player Di game Naruto Storm 4 Sama di storm connection Di bulan Desember kemarin Itu kalau gak salah Di bulan Desember kemarin Itu di malam-malam hari Itu yang mainin Ada seribu orang ya Itu seribu Lumayan banyak loh Untuk ukuran Game 2016 Ini storm connection Berapa tebak 200 doang Cuy 200 doang Anjir Anjir Bener-bener Gak ada harapan Buat ditolong si game ini Ini bener-bener developernya Harus bener-bener cepet-cepet update Cuy Kalau misalkan Ya oke lah Misal anggap disini Developernya telat untuk Update-update game Segala macem Tapi tolong ya Kalau misalkan Bener-bener game ini bakal update Itu bener-bener langsung Karakter dibikin banyak gitu loh Udah langsungnya Masukin kata karakter Dari temen-temennya Boruto ya Itu mungkin bakal bikin orang seneng guys Dan bikin orang buat Balik lagi tuh pasti ada Cuman masalahnya kan Cyber connect Atau bandai Segala macem Mau atau kagak ya Bikin kayak gitu ya Walaupun kayaknya sih Enggak sih Aduh Gue udah cukup Ngoce-ngoce guys Udah 10 menit gue ngocein Udah 13 menit Anjing disini men Ya itu cuman Keluhan gue Atau kekecewaan gue Terhadap game ini aja sih guys Karena kan Gue kan hitungannya Wah gue udah gak tau Anjing udah berapa ribu match Anjing main game ini Cuy Udah banyak banget Cuy Kalian kalau misalkan Ngikutin gue dari tahun Bahkan sebelum gue nge-youtube Gue udah main game ini men Gue udah ribuan match Cuy Dua ribuan match Dari Bahkan Naruto Storm 1 2 3 4 Terus Storm Connection Itu gue udah tamatin semuanya Cuy Walaupun Storm 1 itu ini ya Storm 1 itu gue lupa ya Tamatinnya Gimana gitu gue lupa Itu udah-udah tamat semuanya lah Dan bahkan gue yang awalnya Gak apa Kayak Mainin versi petani Berujung gue beli semuanya Cuy Gue support developernya Cuman Dapet Storm Connection Seperti ini Anjir Tapi memang sih Kalau misalkan kalian Udah punya duit segala macem Ya disupport ya Jangan Make versi petani lagi guys Jujur di PC gue terbaru ini Gak ada Gak ada ini guys Gak ada game Petani ya Karena sebisa mungkin Gue support developer Kecuali GTA sih GTA San Andreas ya Kalau game-game yang lain Gue gak ada guys Udah ini Udah pada beli versi original Semuanya lah Ya kalau udah ada duit Kita beli-beli aja Cuy Rasa ini ya Rasa kita Support developernya Cuman lah Kita bisa berharap aja Kalau misalkan ada game baru Tolong bawa game Boruto aja Udah Jangan bawa-bawa Naruto Walaupun gue yakin Kalau misalkan bawa Boruto doang Gak bakal rame sih Harus bawa Naruto Pokoknya Kalau game-game ya Kalau bawa Boruto doang Kayak agak-agak sulit Eh buruan dah Nih Kelariin cuy Gue pengen Ini nih Pengen istirahat Anjing Lama banget Terus apalagi ya Sebenernya keluhan-keluhan Sudah gue sebutin semua sih PvP nge-lag Gak ada Open world-nya Karakter dikit banget Mekanik yang sebenernya Sama-sama aja Beda cuma dikit doang Anjing Tilt sama skill duo Gue juga gak ada bedanya Sebenernya Paling cuma beberapa karakter doang Yang ada skill tambahan Udah sih itu doang ya Tapi yang paling parah tetep ya Nge-lag PvP Karakter dikit Sama gak bisa open world Nah itu doang sih guys Padahal gue dulu cukup excited banget Ngebicarain game ini Kalau kalian inget itu Tahun kemarin ya Waktu game ini Apa tuh? Waktu game ini belum rilis Ya kalian tau sendiri Seberapa excitednya Gue nungguin ini game Kayak bener-bener Info-info terkecil sedikit pun Tuh gue jadiin konten Saking gue gabutnya Dan nunggu game baru Cuman begitu game barunya muncul Yah malah kayak sampah guys Dan oke temen-temen ya Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau kalian gak suka Silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax